4. Aplikasi terlarang di Android Nomor 3 paling diincar Aplikasi menjadi pelengkap smartphone yang kini hampir dimiliki setiap orang. Tanpa aplikasi, smartphone secanggih apapun kemungkinan tak akan berfungsi secara optimal. Mulai dari kebutuhan untuk berkomunikasi, belajar hingga melakukan aktivitas kini dibantu oleh smartphone dengan dukungan berbagai aplikasi. Namun rupanya tak semua aplikasi diizinkan melenggang di Google Play Store. Pasalnya beberapa aplikasi dinilai melanggar dan mengganggu kelangsungan bisnis sebagian perusahaan. Alhasil beberapa aplikasi dinilai terlarang dan tidak tersedia di toko aplikasi Android tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut deretan aplikasi terlarang untuk Android. Wi-Fi Kill Aplikasi terlarang ini memungkinkan pengguna untuk menyetop akses Wi-Fi dari pengguna lain. Dalam akses jaringan yang sama, Anda akan mendapatkan kecepatan internet yang lebih ngebut karena tidak harus berbagi dengan banyak pengguna lainnya. Tentu saja hal ini tak bisa diterima oleh Google. Alhasil Wi-Fi Kill menjadi aplikasi terlarang di Play Store. Vildo Layanan streaming kini menjadi salah satu layanan yang diminati banyak pengguna smartphone. Untuk streaming musik misalnya, memudahkan pengguna mendengarkan musik yang diinginkan dengan mudah. Aplikasi terlarang bertajuk Vildo ini layaknya Spotify atau Jokes dalam versi premium. Bedanya Anda dapat mengunduh dan mengakses berbagai musik secara gratis. Popcorn Time Serupa dengan Vildo, Popcorn Time merupakan aplikasi kloningan Netflix. Bedanya Anda tidak akan dikenakan biaya untuk mengakses banyak film box office atau TV series. Selain itu Anda juga tidak perlu berlangganan seperti halnya kebijakan yang diterapkan Netflix. Sebagai catatan, aplikasi ini tak tersedia di Play Store dan menjadi salah satu aplikasi terlarang di Android. Ye Music Jika Anda termasuk orang yang gemar melakukan streaming melalui YouTube, Anda mungkin tahu bahwa YouTube tak memungkinkan penggunanya memutar video saat aplikasi ditutup. Pasalnya fitur ini hanya dimiliki YouTube Red atau aplikasi YouTube yang berbayar. Dengan Ye Music, Anda tak perlu berlangganan YouTube Red. Anda bebas melakukan streaming YouTube sembari mengoperasikan smartphone Anda. Sayangnya aplikasi terlarang ini tak tersedia di Play Store.